Setelah tiga bulan digunakan di stasiun kereta api, hari ini Bandara Hussein Sastra Negara Bandung dan tiga bandara lainnya dapat menggunakan tes Genos. Tes ini menjadi syarat bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan udara. Kamis pagi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau penerapan tes Genos di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Mulai 1 April, total ada empat bandara yang mulai menerapkan tes Genos sebagai syarat perjalanan menggunakan transportasi udara. Selain di Bandung, tes Genos juga bisa dilakukan di Bandara Surabaya, Palembang, dan Yogyakarta. Kementerian Perhubungan mendukung penggunaan tes Genos sebagai salah satu pemeriksaan dan syarat dalam perjalanan udara. Selain karya anak bangsa dan penggunaannya juga sudah teruji. Genos sudah dilakukan di 44 stasiun dan sudah melakukan pengujian terhadap lebih dari 300 ribu orang. Jadi sangat teruji. Dan masa yang dilakukan di stasiun hampir tiga bulan. Jadi memang kita minta dilakukan dengan teliti karena bandara, stasiun, pelabuhan adalah simpul-timpul transportasi. Sementara itu Genos C-19 menjadi alternatif tes COVID-19 yang mulai dioperasikan di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Kamis 1 April. Dengan menyiapkan satu bilik pemeriksaan, kapasitas layanan sebanyak 2.000 pemeriksaan, dan dibuka dari jam 11 siang sampai 7 malam. Dengan harga Rp40.000, hasil pemeriksaan Genos sudah bisa digunakan sebagai syarat untuk menggunakan transportasi udara.